Pemirsa aksi ujuk rasa di depan kantor KPU Yogyakarta kembali bentrok. Ratusan masa aksi dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota menuntut kejelasan dari pihak KPU terkait 14.000 surat suara yang dianggap tidak sah. Hari terakhir proses rekapitulasi surat suara diwarnai aksi masa salah satu pasangan calon yang membawa spanduk dan keranda serta orasi mempersoalkan ribuan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba berubah menjadi ricu saat masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor KPU Yogyakarta untuk menemui ketua KPU. Aksi masa itu dihalangi aparat kepolisian dari unsur Satuan Sabara maupun Brimob yang berjaga hingga terjadi saling dorong. Aparat kepolisian juga mengamankan salah seorang peserta aksi untuk dimintai keterangan. Proses rekapitulasi surat suara di kantor KPU Yogyakarta tetap berlangsung meski terjadi kericuhan dengan agenda membuka kotak suara tidak sah dan mengambil sampel untuk dilakukan penghitungan. Intinya tugas kami mengamankan. Ya kami amankan kegiatan itu sampai kapan pun tetap kami amankan. Masalah teman-teman ada kegiatan pleno di dalam ya biar bekerja dengan nyaman, kami di luar tugasnya nyaman. Intinya kawan-kawan lihat kami all out ya karena Jogja yang aman, Jogja yang nyaman harus tetap kita pertahankan untuk sedemikian rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!